Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi bareng saya di channel teknisi digital di video kali ini saya mau nunjukin gimana caranya kita mengoperasikan sebuah alat kontrol lighting panggung lighting panggung ini biasa dipakai di konser-konser ya tapi kalau untuk yang kecil-kecil seperti ini konsernya ya konser yang kecil misalnya 17 Agustusan atau lomba karaoke kita bisa menggunakan lighting seperti ini lighting ini kita bisa beli ya biasa lah di toko-toko toko-toko online atau di toko-toko offline tergantung kita mendapatinya dimana ya saya sudah siapkan dua buah fitting seperti ini kemudian saya sudah siapkan dua buah lampu yang satu warna hijau yang satu warna merah seperti ini lampunya masih dalam keadaan baik ini kita akan berasumsi kedua lampu ini ada di setiap sudut panggung bagian depan ya karena kalau di bagian belakang nanti nggak kelihatan gitu bagian belakang itu nanti nggak kelihatan teman-teman silau maksudnya yang penontonnya jadi silau gitu ya saya geser kamera dulu oke seperti ini nah kabel ini disambungin dimana sih sebetulnya kabel ini disambungin sini loh teman-teman kabel ini disambungin ke soket yang ada di belakang soket yang ada di belakang mesinnya soket yang ada di belakang mesin kontrol ada line 1, line 2, line 3, dan line 4 gitu kita bisa taruh dimana aja misalnya saya sekarang ini menggunakan di line 1 dan line 2 ini saya udah pastikan yang line 2 ini nggak bisa dipakai teman-teman karena terminalnya rusak jadi terminal ini harus diganti dengan terminal yang baru kalau gitu saya mau ganti terminalnya dengan terminal yang baru aja ya karena terminal yang lama ini udah rusak skrupnya tuh nggak bisa dibuka ini yang line 2 tapi barusan dia mau muter tapi tetap dia macet nggak mau diputer lagi jadi ini harus diputusin teman-teman nah setelah saya putusin dan saya sambungin dengan terminal yang baru jadinya seperti ini teman-teman jadi di line 1 saya kasih warna merah lampunya yang di line 2 saya kasih warna hijau seperti ini ya nah nanti baru kita nyalain kontrolnya terus coba kita setting potensio-potensio yang ada di depan hasil dari perubahan potensio nanti seperti apa pada nyalanya lampu kita akan cari tahu sesaat lagi teman-teman jangan kemana-mana kita colokin ke arus listrik 120 volt seperti ini hidup ya sekarang kita on kan yang lampu nomor 2 hidup nomor 4 hidup klip-klip seperti ini ya tuh sekarang ini yang saya pegang adalah sound sensitivity jadi kalau misalnya kabel output sound kita masukin ke bagian belakang di line 1 eh bukan di line sound sensitivity line input nanti lampu itu akan berkedip sesuai dengan irama lagu tapi itu nggak perlu kita mau pakai yang run sama stroke aja tadi kalau misalnya kita mau pakai irama lagu kita kita setting ke sini teman-teman ke music tapi ini nggak kita pakai yang run aja oke nggak kelihatan ada yang nyala ya lampu warna merah ataupun lampu warna hijau sekarang coba kita ref oke forward dan ref kalau ref ya lampu warna hijau nyala tuh seperti itu dia ngikutin lampu nomor 3 teman-teman lampu yang hijau itu ngikutin indikator lampu nomor 3 yang nyala sedangkan yang nomor 2 karena kita nggak pasang lampu akhirnya nggak nyala ya yang nomor 4 gitu juga yang nomor 1 kan kita kasih lampu tuh tapi dia nggak hidup tuh nggak hidup harusnya yang nomor 1 hidup tapi ini nggak hidup tuh seperti ini ya berarti berarti ada masalah di nomor 1 kita akan coba lepas dulu kabel warna merahnya atau kabel warna warna kabel warna kabel lampu warna merah dan kabel lampu warna hijaunya kita akan lepas salah satu untuk melihat perbedaannya teman-teman nah sekarang udah saya lepas yang lampu warna hijau disini teman-teman ini kabelnya udah saya lepas ya saya pasang satu aja saya pakai lampu warna merah aja di line 1 kita akan lihat perbedaannya ada apa nggak perbedaan kalau misalnya kita cuma pakai satu karena sepertinya ada yang bermasalah pada mesin ini yang nomor 1 ini nyalanya redup banget tuh tuh nggak mau nyala dia nomor 1 oke kalau gitu fix yang nomor 1 bermasalah jadi saya mau pindahin deh ke nomor 2 3 atau 4 jadi yang nomor 2 ini bakal saya pasang lagi lampu yang nomor 1 bakal saya pindahin ke lampu nomor 4 sekarang lampu yang warna merah udah saya pindahin ke nomor 3 dan nomor 2 itu adalah saya pasang adalah lampu hijau yang saya pasang di nomor 2 teman-teman jadi ini nomor 2 nomor 3 kita lihat hasilnya seperti apa ya tuh langsung nyala kan yang warna merah tuh yang warna hijau gitu juga kan nah kayak gini nanti jadinya di panggung nanti kayak gitu ini rate-nya saya putar ke kanan saya cepetin nanti dia hidupnya bakal lebih cepat seperti itu berkedip-kedip ini udah maksimal nih coba kita strup tuh dia berkedip-kedip cuman respon yang warna merah itu lebih cepat daripada yang warna hijau itulah perbedaan antara 2 lampu ini teman-teman yang satu udah mau rusak kayaknya yang warna hijau kalau misalnya kita tekan ke forward dia tuh bakal mundur nyalanya dari 4-3 4-2 4-2 seperti itu sebetulnya kita perlu pasang satu lampu lagi untuk melihat perbedaannya nomor 3 ini harus kita pasang yang kita pasang tadi kan nomor 2 dan nomor 3 gitu jadi nomor 3 ini kan gak nyala makanya lampu yang warna hijau ini gak nyala ya nyala lampu warna merah yang nomor 2 aja gitu kita ref nah sekarang yang nomor 3 gak mau nyala ada masalah ini sama mesinnya teman-teman nah sekarang keempat buah lampu ini indikatornya kelihatan hampir menjadi normal efek dari gak nyalanya beberapa lampu tadi itu setelah rate-nya dimaksimalkan gitu jadi flip-flopnya tuh terlalu cepat frekuensinya terlalu cepat akhirnya dia gak mampu untuk menanggulangi kecepatan dari nyalanya lampu itu gitu akhirnya ada efek samping efek sampingnya seperti itu bahkan malah maksudnya tuh malah ada yang mati gitu kalau rate-nya kita kencengin muternya tapi kalau kita lambatin keempat lampu ini hampir semuanya nyala teman-teman biasanya kerusakan seperti itu terjadi karena mosfetnya kualitasnya gak bagus atau bukan standarnya karena waktu dibongkar kemarin mosfetnya itu udah diganti atau udah buka solderan banget gitu jadi supaya acara berjalan dengan normal rate-nya ini gak dirubah-rubah atau kita cuman buka sedikit aja gitu jangan sampai dimaksimalin karena kalau dimaksimalin efek sampingnya itu tadi efek sampingnya dia gak mau nyala ganti-gantian nah seperti ini ya begitu saya turunin yang hijau juga gak mau nyala lagi yang hijau ini nomor 3 yang nomor 3 ini gak mau nyala lagi jadi dia harus gak mau diganti kayaknya rate-nya harus tetap segini kecuali mosfet di dalam kita ganti atau bukan mosfet teriak di dalam harus kita ganti teman-teman kayak gitu jadi kayak gitu deh video kali ini tuh cuma nunjukin apa fungsi dari sound sensitivity forward forward ini kalau misalnya kita pengen nyala lampu dari 4, 3, 2, dan 1 4 ke 3, ke 2, ke 1 seperti itu ya bukan forward tuh dari 1, 2, 3, 4 seperti itu kalau dari kalau ref itu berjalan mundur 4, 3, 2, 1 kemudian rate itu untuk menentukan seberapa cepat pergantian antara lampu kayak gitu kalau misalnya kita mau ngikutin beat music kabel output dari speaker atau line out itu kita masukin di bagian belakang sini kita masukin disini teman-teman ini ada sound input ya sound input tuh yang ini kita masukin kesini nanti beatnya bakal ngikutin irama musik nyalanya lampu tuh bakal ngikutin irama musik seperti itu nah kalau run kalau kita pindahin ke run seperti ini nyalanya jadi seperti ini klip-klip aja gitu yang penting ada nyala-nyalanya kemudian kalau stroke dia berkedip-kedip seperti ini ya oke kayak gitu semoga video ini bermanfaat teman-teman semoga acara panggung kalian berjalan dengan lancar terima kasih sudah menonton jangan lupa untuk klik like subscribe dan membagikan video ini ke teman-teman kalian sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you and bye-bye bye Terima kasih.